Intro Dalam menjalani sebuah bisnis, apalagi bisnis yang berbasis digital seperti maskulin yang sukses ini pastinya tidak lepas dari kendala-kendala yang pernah dialami. Tapi, kendala seperti apa ya? Pasti ada ya, namanya kesulitan. Bisa dibilang kita sebagai satu pemain baru, kita harus benar-benar mendapatkan kepercayaan. Salah satunya kepercayaan dari pelanggan sendiri sebagai calon customer kita, dan yang kedua pelanggan dari pihak brandnya itu sendiri, yang nantinya dia akan supply produk ke maskulin. Kesulitan pertama sih di situ, terus yang kedua karena kita fokus untuk mengembangkan lokal brand sendiri, jadi akhirnya customer-customer kita ini harus kita edukasi untuk siapa sih brand yang kita jual, produk-produk apa sih yang kita tawarkan kepada mereka, gitu. Dan memang strategi kita nggak selalu mengedepankan promo dan diskon, jadi akhirnya edukasi market itu menjadi salah satu barrier kita. Tapi kita masih tetap menjalankan sih sampai sekarang. Terus yang ketiga, mungkin lebih ke masalah mengedukasi pelanggan kita sendiri untuk bagaimana bertransaksi online, gitu. Balik lagi ke isu trust-nya tadi, ya bagaimana kita bisa meyakinkan mereka kalau produk-produk yang kita pilihkan ini, sudah kita kurasi produk-produk yang pasti berkualitas dari brand lokal terbaik, gitu. Nah paling message-mesej itu yang kita harus sampaikan terus-menerus, gitu. Tapi seiring dengan waktu ya kita hadir dengan beberapa strategi yang sampai saat ini cukup berhasil ya, bisa memenangkan pasar pria khususnya di segmen-segmen yang memang sangat niche sekali. Oleh karena itu, kedepannya Maskulin berharap digital startup miliknya semakin berkembang maju dan bisa bersaing di kancah internasional. Harapan kami sebagai Maskulin sih, kami ingin menjadi salah satu sumber terpercaya bagi para pria untuk menjadi atau untuk tampil lebih baik, gitu. Seperti tagline kita, Maskulin What Makes a Man, di mana kita juga selalu memberikan inspirasi, gaya, dan tips and trick bagaimana berpakaian, bagaimana berpenampilan, agar pria tersebut lebih baik dari sebelumnya, gitu. Karena kita yakin kunci dari seorang pria untuk lebih percaya diri adalah melalui penampilan yang lebih baik, gitu. Dan harapannya ketika dia sudah berpenampilan lebih baik, selanjutnya dia akan perbuatannya semakin baik juga, dan akhirnya menular juga ke pria-pria yang lain, gitu. Itu sih harapan besar kami. Dan kami percaya di Maskulin kita bisa membantu dari satu pria ke pria lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan kita yakin pasti dunia akan menjadi tempat yang lebih indah, gitu, kalau semua prianya berpenampilan baik dan menjadi pria yang lebih baik, lah, intinya. Nah, semoga harapan Maskulin bisa memperbaiki citra pria-pria di Indonesia, khususnya di bidang fashion dan busana, bisa terlaksana ya di GFriends. Oke, setelah kita puas ngebahas seputar industri e-commerce menstuff maskulin, sekarang kita pindah ke daerah Dharma Wangsa, tepatnya di Office Minutes App. Aplikasi ini membahas tentang booking barbershop dengan mudah. Nah, di GFriends, selanjutnya kita akan mengupas bisnis digital yang sedang booming, yaitu aplikasi Minutes App. Teknologi secara tidak langsung mengubah gaya hidup kita. Kini di GFriends nggak perlu lagi ngantri berlama-lama atau masuk daftar waiting list. Kini sudah ada aplikasi mobile pertama dengan memberikan pelayanan booking apps. Terus, sebenarnya sih ini awalnya dari pengalaman pribadi sendiri ya. Jadi, waktu itu lagi sering gunting rambut, jadi sebulan bisa dua kali. Terus, ada satu tempat favorit saya ini yang kebetulan memang pengunjungnya banyak banget. Terus, setiap kali datang ke sana itu selalu antri. Dan pada saat itu, saya sempat ngantri hampir dua jam waktu itu. Dan kebetulan saya lagi buru-buru juga gitu, karena harus pergi jam satu. Itu udah gelisah banget lah di situ. Jadi, nah pada saat itu kepikiran, kayaknya enak nih kalau dari rumah sebelum berangkat, saya nggak perlu nelfon lagi, bisa lihat availability-nya. Dan saya bisa booking tempat untuk saat itu juga, karena sekarang kan semuanya juga udah serba instan. Nah, dari situ sih kepikiran kayaknya cocok kalau misalnya untuk appointment itu kita punya aplikasinya.